kesimpulannya kak sabar untuk kambing ini adalah di badan dan di pasu ya ya redup sahdu redup sahdu tapi ini berkarakter gulu pendek he-he lehernya pendek jadi waduh suki coro di opa ini gampang gagah he-he ini memang dibanding yang tadi sisi kelemahannya telinganya lebih menggantung dan lebih panjang ini gulunya pendek iya he-he pasung bluer iya iya telinga panjang nemplek lebar lemes juga iya iya untuk bodi igoko wong juga iya cendelan dengan kepala merah ternyata kak sabar dulu materi dan bakari kepala merah muda belia muda untuk proporsional bentuk tubuh juga tinggi panjangnya proporsional masuk di sawang yopen iya 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 tidak dilebih-lebihkan tapi kambing ini sudah memiliki karakter lebih bener untuk pasungnya istimewa guys generasi-generasi breeding 2016 sejak ini iya ini satu minggu absen dan posisi hari ini kita jawab lagi dengan materi tentunya viewer-viewer dan fan-fannya Kang Sabar selalu kangen sering dapat pertanyaan ketika dalam satu minggu tidak ada kontennya Kang Sabar kemana, dimana, barang, pora, pasar, pora dan hari ini kita jawab lagi ini minggu tanggal berapa sih? 29 eh, ini tanggal 29.28 ya aku kalau tanggalan rapatnya gak, mas kalau orang diangsuran harus rakelingan tanggal 28 ya 28 Januari 2023 kemarin alasnya kenapa sih Sabtu kemarin kok gak ada kontennya Kang Sabar di Jawa yuk, jujur aja Sabtu kemarin Kang Sabar gak dapat materi satu til pun gak dapat materi, kenapa? karena memang tidak sesuai dengan speknya Kang Sabar sehingga Kang Sabar gak maksain beli ya, artinya kalau memang Kang Sabar sudah beli tetap Kang Sabar berani merekomendasi kepada penjaringan-penjaringan semua khususnya viewer daripada Kambing Kali Geseng TV yang sangat saya cintai dan yang sangat saya bangga-banggakan tapi untuk hari ini kalau kelihatannya menarik sekali saya melihat tadi nah, makanya itu bosku ketika kemarin sudah riadoh ya riadoh, prihatin mbak Sani prihatin, posok ini gini, corak ibaratnya Kang Sabar mukanya tak teguk ya kan karena wis, orang ini gampang ini apa ya angin-angan tidak ada opsi lain ya, angin-angan untuk mendapatkan kambing sehingga Kang Sabar kemarin kan pulangnya gak pagi wis, ya dong kak, wis pokoknya pulang pagi, Alhamdulillah Alhamdulillah Barokallah untuk hari ini Kang Sabar dapat kaya kalau gak salah 8 ekor yang Alhamdulillah Insya Allah juga sesuai apa namanya selera Insya Allah sesuai selerani penjaringan semuanya 8 guys yang kemarin bahkan tidak 1 ekor pun hari ini di Jawa dah akan 8 ekor 8 ekor ada yang menarik sekali karena saya tadi dari awal itu incang-incang-incang-incang-incang-incang-incang-incang-incang-incang-incang-incang-incang kepala merah yang kelihatan sangat mudah prospek prospek ganteng untuk masalah harga nantinya kalau di Kang Sabar wis normal wis kalau harga permintaan awalnya sih wis gila nih gak usah diomong gak usah diomong tapi kecadak omong sitok ini standarisasi harganya ketemu iya kaya walaupun mahal ya gak mahal-mahal bingit lah jadi tentunya nanti kita akan ucak-ucak 1 persatu mau dari yang mana aja terserah boleh kita mengikut saja penanek manut iya aku dunia manutan iki iya salah satunya salah satunya ini kelihatannya masih mudah sekali sangat karena ini kambing masih gigi susu semua gigi susu ya oke oh yoh belum poil ya jujur Kang Sabar beli belum poil dan titik gampang ane kesimpulannya Kang Sabar untuk kambing ini adalah di badan dan di pasung ya ya betul kan betul kalau telinganya memang agak ada ramahnya kurang tapi untuk postur panjang untuk postur panjang tapi pasung menang cenderung tebel dan luar cenderung nah kalau pasung bahasanya Kang Sabar ya lu mesti rak kenek penging ya kan rak kenek penging dan kambing ini masih sangat mudah sekitar insyaallah 8 atau mungkin 9 bulan maksimal 10 bulan mungkin belum ada ya kalau 10 bulan ya belum ada kita melihat dari kondisi 8 atau mungkin 9 bulan dari tanduk kan kelihatan sekali sekali banget orisinil belum pernah orisinil belum tersentuh dengan gunting ataupun gergaji sama sekali belum untuk mata juga terlihat redup untuk leher beton kalau jeningan bilang apa? leher kalau aku sahdu redup sahdu tapi ini berkarakter gulu pendek lehernya pendek jadi waduh sih coro diopeng ini gampang gagah karena iya dengan pertumbuhan posturnya nanti kelihatan lehernya gede oh bener leher beton ini tentunya saya yakin dengan harga sangat ekonomis iya ini kan ini patang yu taro ngatu sekat bosku 4 juta seprapat woi ketika menjadi postur yang jumbo coro korbanan petus tengah payu insyaallah sebelumnya juga bisa diprotifkan untuk posisi guy breading bener untuk breading yang sekala-sekala sederhana mohon maaf ini masuk banget ya kan dan tentunya ini yang diminati teman-teman masyarakat ya paling tidak lah kemarin ini memang ada ada lemahnya mungkin di telinga ini saja gak saya temui di kemarin sing harga ngineki kang sabari soadol patang yu taro ngatu sekat gak saya temui apakah mesti tak paksain beli ya enggak nanti walaupun nanti yang di luaran sana bisa terkecoh dengan omongannya kang sabar tapi ini materi ini memang tidak masuk kang sabar mending gak usah dipaksain tidak usah tidak berani untuk memaksakan dan kang sabar ya takut juga nanti mendolimi yang di luaran sana ketika yang di luar sana karena sudah apa namanya karumbah cote kang sabar terpesona ya kan ya paling enggak kayak gini bahkan sekelas materi ini saja sabtu kemarin tidak ditemui tidak ditemui dan 99,9% itu tadi kita teruskan bahwa ini yang diminati masyarakat ini insya Allah rata-rata loh insya Allah artinya kan ada beberapa grade dan ada beberapa kenaikan spek itu tentunya juga pilihan terpilih dari beberapa konsumen yang juga sudah pintar memilih makanya kan sabar mesti hati-hati itu ya karena kinerja daripada mbosnya KKTV yang memang tidak hanya apa memberikan konten saja tapi juga memberikan sisi-sisi pembelajaran khususnya kepada pemula ataupun breder-breder yang memang masih membutuhkan syarat dengan informasi intinya kayak gitu kan kalau kita menginjak beranjak dengan yang satu ini memang dibanding yang tadi di sisi kelemahannya telinganya lebih menggantung dan lebih panjang iya kalau kita ngomong pasung memang ini sama ini kalah ya ini kalah pasung ya tapi untuk postur juga ini kelihatan kami sudah ada poelnya kalau ini ini poelnya baru satu baru satu baru satu ya memang sudah 10 sama 13 bulan itu sudah kelihatan ya iya benar-benar tapi ini jelas bisa dipastikan bahwa kambing ini merajak karena ini juga tujuannya untuk breeding ya kalau ini untuk breeding full karena ini untuk breeding itu juanya artinya ini kambing harganya orang kok terus kayak gini terus beda dikit enggak ini tetap bedanya banyak dengan yang ini mas monggo jeningan kocai kambing kalau kita pahamkan di sisi telinga itu sudah memberdakan harga itu sangat banyak iya karena orang berpikir untuk mencetak telinga itu kan karakter patent katanya gitu ya betul sekali posisinya mungkin di sisi telinga ini harap orang ngomong muni walaupun belum istimewa tetap wapik dengan cara naik tanekan always plug templek panjang oke di sisi masih konsisten dengan harga ekonomisan kalau yang seperti ini kasih harga harga 6.500.000 6.500.000 tinggi 90-an ini tinggi malah ini lebih ini 95 ini tadi sudah tak ukur tadi saya enggak perlu kita ukur ulang bahwa ini poil satu pasang usia 13 belum satu pasang baru satu gigi satu gigi ya satu gigi itu 13 bulanan ya iya 13 bulanan dengan poil sudah 1 dan tinggi baran sudah 95 95 96 setengah dan tentunya rasa dipertanyakan mayang-mayang ketika 6 setengah dan harganya semua akan sabar sudah 10 jam oke siap nah ini 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 kan sudah kelihatan ini video ketiga ini review gambar ketiga ya setelah yang kedua awal tadi ini 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 pasung bluer iya telinga panjang neplek lebar lemes juga iya untuk body igokowong juga iya artinya kelebihannya dari kambing ini adalah memiliki karakter makannya kalau bener-bener fit ini model makan dokok insya Allah jadi kambing yang seperti ini igokowong ini loh guys betul ini bisa dibandingkan ya ini igokowong ini igokowong ini ada keistimewaan pada memang kadang konsumsi hejatnya dia lebih lebih dokok memang betul nah ini posisi ganteng kalau kita lihat sorot matanya juga matanya kecil memang kambing ini belum begitu dewasa jadi kita ngomong gumbel juga belum belum ya karena ini kambing ini palingnya sekitar 8 bulan lagi iya ayo masih sangat muda masih sangat muda nah ini sangat rekom untuk teman-teman yang mungkin saat ini di kandang sudah memiliki jantan tapi ini juga jantan untuk dijadikan jantan lapis atau regenerasi kedepan ini amat betul siap artinya ini aja guru keteternak udah seumur musa meneh eh jangan diopeni api-api tenan dulu karena ini gagah loh sangat jala ini menurut saya karena ini saya ee menurut sumber yang sangat saya percaya ini pada waktu usia baru belum sampai ke 3 bulan ini kambing penawaran sudah 6 juta ini iya ditawar 6 juta nggak boleh kalau kita melihat dari parameternya layak karena kambing ini juga tidak jelek memang luas ganteng dan posisinya ini dikasih harga berapa kan sabar yang alah pokok ini tak kasih harga nggak usah mahal-mahal walaupun baru belum 3 bulan ditawar 6 juta nggak boleh eh ini tidak lantas terus harganya jadi 9 juta nggak eh cuma tak kau nambah 500 ribu 6.500.000 6.500 iya iya tenan iya iya pokoknya ketika aku ini 6.500 kok tak di arep dituku kan sabar itu kan sabar sandalmu itu ya ya gede gak cukup nih ini 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 sebagus ini semudah ini ini hanya cukup dengan harga 6 juta 6.500 iya sampun free ongkir bosku karena materi kan sabar hari ini gandeng-gandeng dan mudah-mudah gas iya posisinya sangat terkondisikan lah betul lah nah ini orang timpang kalau kita melihat dari sisi pasar pasarnya online kan sabar di luar sana yang ingin beli sama kondisi real real offline-nya di sini nggak timpang jodohnya mas nah ini besok juga kita kondisikan ini ini besok juga nge-nge-nge-nge ini jelas dari sini nggak jelas dari sini nggak jodohnya kan jelas sudah mulai melebar ya kita ngomong dengan harga segitir rasa ngomong ke buntutnya sengkar tapi posisinya itu sudah gede wala nge-buntutnya kalau nge-buntutnya kan sabar jelas gede gede aku yakin oke dengan 6.5 susah sudah free ongkir dan pastikan sudah sampai tujuan alamat panjaringan semua makanya jangan lama-lama ketika nanti lah ya begitu konten kita tanya dengan materi kan sabar sempat satu minggu kemarin ditunggu ini dikepoin ditungguin dan langsung di-ding harus nggak diselesaikan nonton kontennya nggak apa-apa ini dulu kalau mau buru-buru di telepon dulu baru nanti menyelesaikan nonton kontennya siap baru di like di komen di share harus jadi ini materi sudah rekom lah rekom sangat rekom modot mengkretnya juga jelas aman nah ada lagi yang kemarin rekam mindu ngiler-ngiler ngiler-ngiler konggolek nih pesen request dan lain-lain dengan kepala merah ternyata ternyata kan sabar doi materi dan bahkan muda belia muda sangat ganteng juga masih gigi susu masih gigi susu untuk postur juga bisa jumbo karena kelihatan teles awak aneh untuk postur dan untuk kepala ini pendek dan bluer untuk mata juga sepit ya sepit sepet simpit dan posisi telinganya juga pantas iya kambing ini tinggal menunggu pembentukan pada pemaksimalan postur bulu dan gumbelnya nanti sawah juga udah enak di sawah penak di sawah untuk brandingan sekelas ekonomisan tapi ada yang ngidam kepala merah ya kemarin iya ini Kang Sabar ada dan ini beda dengan kepala merah kepala merah yang lain karena ini Kang Sabar memang tak paksain beli harga ya sekudunya Kang Sabar rapatewani tapi tetep tak paksain karena apa karena ya tadi Kang Sabar terfokus kepada ada apa namanya kambing begini mudanya dengan pasung yang ya indah menurut saya ya kan dagunya tebal juga terus ini gumbel ya sudah mulai ya kan ya di usia mungkin 10 bulan 10 bulan kalau ini insya Allah 10-9 bulan lah coba Kang dengan harga piro model kepala merah larang ini mas ini ini gampang ini yuk larang tapi larang ini sebernya sampai 10 juta berapa 8 juta 8 juta dan sudah dipastikan juga sampai ke sudah sampai halaman rumah halaman rumah penjenengan insya Allah dalam catatan 10 jawa nah ini loh istimewanya itu seperti itu Kang Sabar itu bisa mengakses ekspedisinya 10 jawa siap 10 jawa dan jangan dikhawatirkan diupayakan kambing juga sampai lokasi sehat sehat walafiat siap dan ini saya melihat karakternya ini kambing wani kawing kabe sehat kabe siap walaupun kalau yang ini memang 123 belum siap untuk ngawin masih muda sih tapi sangat masih sangat muda ya insya Allah ya ketika modot mengkerte metu terus kayak ngonoke untuk tidak berajak rodok bisa dikatakan mustahil tetap berajak tetap berajak 8 juta sudah dipastikan sampai halaman rumah sudah istimewa untuk yang satu materi keempat kepala merah sudah cukup detail dan kita beranjak ke yang rewo-rewo rewo-rewo yoo ganteng juga ini apa yang ngomong apa mas rewo-rewo lah ini untuk telinganya juga luas wah ini kayaknya lawan seperti ini gimana gak ini bangsa ekor tegak oke untuk telinganya memplek juga bulu ada bibit-bibit riwulnya ya ini bulunya kategori tebal dan ini dagunya juga kantel tebal oke dan gumel juga ada untuk proporsional bentuk tubuh juga tinggi panjangnya proporsional masuk banget di sawang ya penuh penuh dan ini coro-coro orang itu langsung ke kawinan jelas iya kan tetisnya bahasanya sebelumnya tetisnya jalan-jalan kebetulan oke sepatunan ini kayaknya kandas ya jelas 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 kalau ini kambing keranda jelas kalau ini kambing keranda coba seperti ini dengan yang siap kawin seperti ini dikasih harga biro Kang Sabar ini mahal mas mahal lagi mahal tapi mahalnya Kang Sabar tidak 15 juta tidak 13 juta ya kan tidak juga 11 juta ini kambing dibeli 9 juta wai sama jaringan semua oleh oleh eh 9 juta 9 juta ayo wes tekan lokasi gaya gini loh kenek gedulanan gini loh nah kenek gedulanan di gini-gini loh iya 9 juta wai masih aman reproduksinya kalau kambing ini jelas-jelas masih kondisi fit karena kelihatan masih sangat mudah dan ini hanya sekedar informasi untuk jaringan karena kemarin juga diminta untuk disebut namanya ya kan yang kemarin satu yang bapak E dibeli jaringan kan jaringan bilang dua yang satu alhamdulillah terbeli dengan Kang Sabar alhamdulillah dan semalam dipaksain dari gompong kebumen datang ke rumah Kang Sabar alhamdulillah terbeli oleh teman teman dari kebumen hmm yang kemarin itu tau yang iya pokoknya yang kemarin adiknya adiknya buka hanya satunya lagi kan saman ngomong iya orang lorong lah aku yang ngomongi yang satu masih ditahan di tempat teman nah kemarin sekitar jam 3 atau mungkin jam menjelang asar tak beli sama saya terus sekitar jam tujuan datang yang dari kebumen ntar beli oh alah berarti lorong lorongnya dipak KB yuk alhamdulillah mbak ada yang di KB mbak ada yang di KB alhamdulillah kenong kuduku rokok betul ini sudah ya sudah 9 juta nah ini jumbo 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 kalau ini kita ngomong jumbo nya jumbo tapi untuk standarisasi kelas memang di bawahnya ini betul banget gede nya gede ya gede banget tapi ini juga cocok untuk materi ekonomisan misal kalau kita ngomong teman-teman punya yang jauh randuan atau apa masuk lah ya masuk untuk PEP yang sederhanan juga masuk masuk banget ini jumbo tinggi hampir 1 meter ataukah sudah 1 meter ini sudah 1 meter kalau ini oke ini ibaratnya kalau untuk Kang Sabar kalau ini untuk kelas breeding sangat sangat murah banget ya kan ini seandainya kalau diukur secara apa namanya tingkat ketebalan daging tinggi badan terus nanti ditimbun dari korban aja pasti untung lemuh ya sangat sangat lemuh berapa? itu 1,5 juta itu 1,5 juta ayo yang ini gede ini ya pokoknya ini kengel kengel di suwowo lagi terus basic terus mengkarakternya jadi posisinya ya sepoknya Kang Sabar pokoknya mudah-mudahan baik 7,5 juta sampai lokasi lokasi suwowo-nipol kayak gitu ya kan panjang panjang kelihatan masih progresif sekali sangat gual lagi luar biasa ini juga tidak kalah-galah iya pokoknya Kang Sabar hari ini dapetnya ganteng-ganteng orang enak yang tak umpet kabeh tak review waduh nah ini kok ini tuh bro ha? ini bro ini bro ini bro nah ini malah nyangkut nih ini loh gue seret banget deh seret banget ya karena ini nyangkut nih bro nah eh oke sudah lolos sudah lolos dari tekanan maut nah iya nah mah kecegak ketegak padahal mudusnya loh wih kubingannya tombol lumer loh ini kubingannya panjang lumer pene gombele mas gombele ini dadungnya lo ini 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 tidak jangkutnya tidak jangkutnya aku kan ngomongnya bisa kancar ini memang luar biasa ini orang kaleng-kaleng mas ini sampai dada kok iya sampai dada umur berapa yang ini kalau ini pualnya 3 pasang 2 tahun lah ya yang paling belakang masih kantil masih asli gitu tapi ini memang agak minim di perawatan sehingga diantara kambingkang sabar yang lain ini termasuknya kotor banget tapi sepertinya doang ini nah ini ini warna juga terkalung rapi testisnya juga hitam sepatunya ini 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 7 juta ini kan? serius 7 juta aku senang rugi ayo orang-orang ceritanya cerai berarti kambingkang sabar yang mahal tidak ada ketika kambingkang sabar dapat beli yang sedikit miring jual juga yang agak miring ketika di sini harganya kambingkang sabar tak pasti balik oke oke mantap 7 juta sudah sampai lokasi mana ada lagi satu yang mana ni wuh si doketuku ceritanya alah jahat bang bayi anggel 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 kan channel band-band kamera manika patek dong kok ya kita nonton ini apa yang ini ya apakah ini ini sifat kelayakannya dari bentuk ini ngomong NITRA JS barangnya ya Pantes bawa kocoknya bro bawa kocoknya bro tidak dilebih-lebihkan tapi kambing ini sudah memiliki karakter lebih benar untuk pasungnya istimewa guys dagunya tebalnya istimewa mau ngomong toh kurang didik dawan yang kupingnya tapi ditempel dengan secara parameter kalau untuk kontes masuk ini kurungu kabar kan nonton kontes nonton dong harus dong munggah nih munggah nih alhamdulillah dan harapannya Kang Saber juga tidak hanya satu atau dua materi dari Kang Saber aja ayo pada menyusul pada menyusul yang memang sudah ibaratnya tadinya rusak segala macem terus sekarang sudah fit lagi bismillahirrohmanirrohim saya minggu gaweng ngaweni lima ngatus saya yuto ayo satu-satu kolok-kolok barangkali nanti ketika ada jeningan ada rezeki terus nanti dapat apa namanya karpet merah ataupun naik ke podium harga nih yang tadi beli dari Kang Saber mungkin 10 juta bisa ya dapet untung ya gitu ini kalau kita OCI teman-teman seharusnya sudah mulai memahami ke-8 ekornya Kang Saber ini kita belajar dari melihat sisi pasungnya aja itu udah beda-beda lho iyo ini lebih sangar lagi lebih gede lagi ini lebih gede lagi dan jagutnya lebih besar bener untuk bulu rasak di takok-takok ini sudah kelihatan bulunya bakalan ke-10 iyo harga ini harga ini larang mas berapa ini? 10 juta? 10 juta iyo ini larangnya 10 juta iyo nah maksudnya dibandingkan yang lain hanya 9 juta ke bawah ini paling tinggi harga ini tapi jombok di lo harga ini 10 juta materi ini lho berapa ini? berapa ini? ini sebentar kalau boleh mesti karena menurut tadi itu baru 2 pasang atau 3 pasang 2 pasang bos oke sangat prospek dengan harga 10 juta udah dapet materi yang wuuh ini aku ya roto-roto heran apa mergok kepanasan apa mergok kelegini karena murah-murah jadi Kang Saber API sampai sampai cengir-cengir iyo iyo seling kerasa ini kenapa dengan sebagus-bagus ini dapat harganya ekonomis begini iyo untuk bareng yang eksklusif harga ekonomis nge-langan nge-langan anak-anak bapak Kang Saber anak-anak mau nyawang kalau pengen cari materi yang ekonomisan tapi sekalas juga satu ada kerananya kedua juga tumbuh dan lah Kang Saber siap tukulah indian jangan lama-lama pokoknya biasanya jam 12 siang kan kalau tayang seret langsung nggak apa-apa telat sedikit nggak apa-apa mudah-mudahan gampangannya telat juga ibaratnya terbayar dengan materi-materi Kang Saber yang puas enak-enak gitu guys 8 materi Kang Saber sudah terulas semua detail satu-satu dan ini rekomen untuk penjalanan semua karena harganya masih tergolong sangat-sangat ekonomis dengan materi yang speknya berlebihan insyaallah harga tidak berlebihan tapi speknya berlebihan nah itu kalau teman-teman yang mau nyari kemarin yang sempet request langsung diding-ding-ding selesaikan monggo dengan Kang Saber dan nanti akan dipastikan sampai di halaman rumah tutupkan sebar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat siang dan mati selamat menikmati